Intro Halo editor, kembali bersama saya Daniel A Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengedit foto triangle pop out effect di aplikasi PixArt Dan contoh foto yang akan kita edit seperti ini Yap, langsung saja kita ke aplikasi PixArt nya Seperti biasa, klik tanda tambah yang berada di tengah Lalu tambahkan foto yang akan kalian edit Kemudian klik buang untuk menghapus background foto Selanjutnya kita seleksi fotonya seperti ini Lalu kita rapikan saja bagian finger nya dengan eraser Intro Jika sudah, klik simpan Kemudian kita save fotonya terlebih dahulu Lalu tambahkan kembali foto objeknya Lalu tambahkan kembali foto objeknya Kemudian klik gambar Lekas selanjutnya klik layer di pojok kanan atas Lalu klik icon color Dan pilih warna putih Kemudian tahan dan geser posisi background nya ke bawah Lalu klik foto kalian Dan klik icon tambahkan lapisan Pilih lapisan kosong Kemudian klik tambahkan foto di bagian kanan Dan tambahkan gambar segitiga seperti ini Untuk gambar segitiga ini sudah saya sediakan di link deskripsi Kalian bisa menownload nya Lalu kita atur saja posisinya seperti ini Kemudian klik layer lagi Dan klik icon lapisan Pilih lapisan kosong Lalu pilih warna di pojok kanan bawah Dan pilih warna putih Kemudian klik icon bentuk di bagian kanan Pilih persegi Dan klik isi Klik ok Dan atur posisinya seperti ini Jika sudah klik layer Lalu tukar posisi layer foto kalian Dan segitiganya seperti ini Jika sudah seperti ini Kita klik centang saja Kemudian pergi ke menu alat Pilih regang Klik lengkan Dan atur ukurannya di angka 20 saja Kemudian untuk dayanya Taruh seratus Lalu buat garis-garis di bawah Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika sudah klik centang Kemudian kita pergi ke menu efek Dan pilih geser Klik bentuk strip 3 mirip Lalu atur sudutnya di angka 91 Dan untuk ukurannya Taruh di angka 100 Dan untuk ukurannya taruh di angka 100 Jika sudah klik eraser Dan hapus bagian atasnya saja Seperti ini Jika sudah kita klik centang saja Jika sudah kita klik centang saja Dan untuk hasil akhirnya Seperti ini Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya Semoga videonya dapat bermanfaat Dan kalian paham dengan videonya Terima kasih karena telah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam Editing Tutorial Daniel